Cak Imin soal peluang dampingi Anis di Pilgub Jakarta, saya nggak ikut. PKB mengaku sudah membuka komunikasi dengan Anis Baswedan untuk maju Pilgub DKI Jakarta 2024. Ketum PKB Muhaymin Iskandar atau Cak Imin memberikan tanggapan soal peluangnya mendampingi Anis maju di Pilgub Jakarta. Seperti diketahui, Cak Imin maju menjadi wakil Anis dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu. Namun, untuk Pilgub DKI Jakarta, Cak Imin mengaku tidak ikut Pilkada. Nggak, saya nggak ikut Pilkada, kata Cak Imin usai acara konsolidasi calon kepala daerah di Hotel Grand Arkansas Semarang, Kamis, tanggal 6 Mei tahun 2024. Cak Imin menyebut komunikasi dengan Anis sudah dilakukan tingkat DPW PKB DKI Jakarta. Namun masih harus menunggu hasil uji kelayakan kepatutan UKK. Saya melihat komunikasi Pak Anis dengan PKB DKI, sahabat saya, hasbi ketuanya, sudah mengerucut di tingkat DPW. Kita tunggu nanti kita uji dulu UKK atau Fit and Proper yang akan dilaksanakan oleh Des Pilkada, jelasnya. Cak Imin menegaskan siapapun yang mau mendaftar lewat PKB harus diuji terlebih dulu. Di antaranya terkait kapasitas kualitas, visi misi, dan keterpilihan. Siapapun yang daftar, mau Mas Anis mau Sudirman Said, maupun KSAN, siapapun yang mendaftar nanti kita uji tiga itu. Kapasitas kualitas, visi misi, dan keterpilihan, tegasnya.